Selamat siang, kali ini saya akan ke lantai 2 Ini adalah lantai yang pertama yang sudah dibangun ya Kita melihat ke lantai 2 Seperti apa proses berikutnya Oke, guys Nah, ini dia lantai yang kedua Ini sekarang sudah ada atapnya Ini adalah besok untuk tempat bersantai Nah, ini masih digarap diselesaikan di petok ya Ini sementara menggunakan internet dari Kalsipot Ini yang sudah jadi ya Ini dapat cemuran Nah, ini sudah dapat sekarang Jadi cemuran ini dipakai ketika cuaca mendung terus Jadi kita tidak dapat repot Ya, untuk mempes pakaian Tapi kalau disini hanya digunakan waktu tentu Oke, kita berikutnya Ini dia Sudah ada Ini di atas tuh Sudah jadi Dan ini sudah digarap juga Di blog Dan Kemudian ini saya kasih begini Ditanda Ini Untuk Colokan ya Atau listrik Selawang listrik Untuk kotak dan sebagainya Dan ini besok menjadi Ruang tamu bagian atas Karena saya tidak punya ruangan tamu yang lebar Jadi hanya ini besok untuk andalannya Untuk yang kerja itu sekitar ada 6 orang 6 orang Yang aktif Itu ya 6 orang juga Kemudian 4 hutang 2 next Ini Sudah Perjalan pembangunan kurang lebih Mulai Maret ya Maret April, Mai, Juni Ini sudah 4 bulan Ini Sebelum bulan kuasa Ini Sudah Menggunakan Gendeng atas itu Ini Gendengnya Menggunakan Magas Super Soka Kebumen Asli Kebumen Jadi Teman-teman Bagi yang Ingin Punya Gendeng Yang Maretnya Super Soka Ini Maretnya Gendeng 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 Ini Bisa Bisa Dihitung dengan Maksimal Ini Arsiteknya Saya sendiri Jadi Tidak Menggunakan Arsitek Khusus Tapi Memaksa desain Bekerja sama dengan Tukangnya Dirembuk Modulnya Seperti Apa Agar kita Minimalis Ini Besok Jadi Caranya Saya Untuk memberikan Tukang Mempermudah Jadi Saya kasih Tanda Ini Agar Si Tukang Itu Ketika Untuk Membuat Tukang Seperti Ini Jadi Saya kasih Tanda Untuk Mereka Bisa Mempermudah Terus Di atas Itu Ini Jalan kecil Begini Tapi Bisa Untuk Ngecor Di atas Nah Ini Depan rumah Bahasa Enak Itu Eper Teras rumah Teras rumah Atas Karena Dibawain Toko Jadi Sementara Yang Masih Dikara Seperti Ini Dan Gendengnya Itu Saya Habis Kurang lebih Sekitar 850 Gendeng Merknya Super Soka MS Super MS Agak Lumayan Berat Jadi Katanya Kualitasnya Bagus Ini Yang Kedenya Premium Ya Juga Sama Hebelnya Juga Saya menggunakan Hebel yang kualitas bagus Untuk Kayu Untuk Saya pakai Ini Menggunakan 3 Kayu Tiga Jenis Kayu 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 Tapang Kayunya Keras Kayunya Keras Kemudian Menggunakan Kayu Albasya Merah Kemudian Yang Ketiga Yaitu Menggunakan Rang Nya Itu Menggunakan Rang Ada yang Laban Ada yang Albasya Nah yang terakhir Kayu yang saya pakai Ini adalah Kayu kelapa ini Tohon kelapa Atau gugu Bahas ini Itu Kalau gugu Saya beli itu Persatunya Rp150.000 Rp150.000 Mudah-mudahan Ini Bisa melihat gambar kepada teman-teman Bahwa Jangan pesimis ketika kita punya Lahan yang sempit Kita bisa atur sedemikian rupa Bagaimana Model dan gaya rumahnya Ini saya ruangan ini Saya setting khusus memang Untuk jemuran dan tempat cucian Untuk cuci pakaian ya Disini ya Juga tempat kudu juga Disini Ini tidak tercampur dengan Wired yang lain Ya Jadi khusus tuh Disini tuh khusus untuk Untuk cucian pakaian Nah Perancangan Perancangan Disini Ini besok Ini adalah Gokas Ini besok Rencananya Kalau sampai Suatu saat Dan Ini Dan ini Ruang-ruang santai Oke 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 ya Demikian Jangan lupa like, subscribe, dan komen Jangan lupa like, subscribe, dan share